Terima kasih. 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 Kita sudah saling ketemu Saya juga berharap Kalau saya bisa berkunjung ke sini Sekali waktu Saudara bisa berkunjung ke Madelang Saya sangat senang Welcome sekali Saudara bisa hadir di sana Bisa beribadah bersama-sama kami Di kota Madelang Saya sangat Senang sekali pada waktu pertama kali Saya mendengar Bahwa di Malaysia ini Ada kehilat yang memuliakan Bapak Yahweh Saya ingat pada waktu itu saya diberi foto Ketika saudara-saudara sedang berdiri Di sebelah sana Hati saya sangat senang sekali Dan saya berdoa Sekali waktu kelak saya pasti akan Menginjakkan kaki di tempat ini Dan ternyata Tuhan izinkan Begitu juga dengan Saudara sekalian Saya ingin sedikit membagikan Firman Tuhan sedikit Atau pengalaman saya Bagaimana saya menerima Yahweh Di tahun 2000 Pada waktu itu Pertama saya mendapat Sebuah traktat Kecil Ya kayak Brosur begitu Dari dokter Suradi Kemudian ketika saya membaca Saya menyadari bahwa Saya ini salah Karena saya sudah menyembah Kepada sesembahan Yang bukan dari Israel Nah perlu Saudara ketahui bahwa Jemaat Yang kami pimpin Pada waktu itu Jumlahnya sudah Seribu lima ratus orang Dan itu bukan jumlah yang sedikit Di Indonesia Tetapi Kami harus Berani untuk Menyampaikannya Sekalipun pada waktu itu Belum ada Satupun gereja Yang memanggil Nama Yahweh Nah disini Dibutuhkan keberanian Saya harus memiliki Mental yang berani Untuk menyampaikan Sekalipun itu Risikonya sangat besar Saya diperhadapkan Dengan Ormas Juga bisa Saya diperhadapkan Dengan Sinode Juga bisa Tetapi Saya tahu bahwa Ini panggilan Dari Bapak Yahweh Sehingga Saya mengambil Keputusan Apapun risikonya Karena saya Sebagai pemimpin Saya harus Menyampaikan Kepada jemaat Karena saya Menyadari Bahwa saya Melayani Secara Hukum fisik Saya diterimakan Oleh jemaat Lah kalau jemaat Yang kasih makan Saya Kemudian Saya menyesatkan Mereka Tetap Jahatnya saya Oleh karena itulah Saya memberanikan Diri Saya katakan Bahwa Mulai sekarang Kita tidak lagi Memanggil Nama sesembahan lain Kecuali sesembahan Yang disembah oleh Bangsa Israel Yaitu Yahweh Dan pada saat itu Jemaat yang Demikian besar Tiba-tiba Mengalami Kemerosotan Kami Ditinggalkan Jemaat dari 1.500 Hingga tinggal 120 orang saja Tetapi Tidak masalah Yang penting Nanti dengan berjalannya Waktu Orang akan tahu Bahwa ini adalah Sesembahan yang benar Dan saya bersyukur Kalau tahun 2017 ini 17 tahun yang lalu Sekarang sudah mulai Banyak Di Indonesia Orang yang Memanggil Nama Yahweh Dulunya Mereka menentang Habis-habisan Tokoh-tokoh Agama Kristen Menentang Tetapi Sekarang ini Mereka Secara Umum Mereka sudah Mengakui Bahwa ini adalah Nama yang benar Cuman memang Mereka Dibutuhkan Keberanian Dibutuhkan Nyali Untuk Menyampaikannya Kepada Jemaat Tetapi rata-rata Seluruh pendeta Di Indonesia Mereka sudah Mengakui Bahwa Sesembahan Bangsa Israel Itu adalah Yahweh Dan Yahweh Itu turun Kedalam dunia ini Dalam wujud manusia Yaitu Yeshua Hamasyah Saya sangat senang Dan bersyukur Karena Selama ini Video-video saya Yang saya bagikan Di Youtube Ternyata Bisa menjadi berkat Termasuk Untuk saudara semua Walaupun Tujuan kami Pada waktu Pertama kali Mengunggah video Itu bukan untuk Apa-apa Tapi hanya untuk Supaya Jemaat Yang ada di luar kota Karena banyak yang keluar kota Karena kami Kota kecil Dan Saya ingin Supaya mereka Tetap bisa mengakses kami Di Magelang Tapi ternyata Responnya Sangat luar biasa Bukan cuman Jemaat kami saja Tetapi Sampai ke luar negeri Pernah saya Sampai Pelayanan di Swiss Selama satu bulan Itu pun juga Karena Video yang saya bagikan Melalui Youtube Saya bisa pelayanan Kemana-mana Sekalipun Waktu pertama kali Saya melayani Di Indonesia Ketika memanggil Nama Yahweh Seluruh pelayanan Saya ditutup Oleh banyak pendeta Tetapi Tidak apa-apa Saya punya keyakinan Kalau Tuhan yang membuka Tidak ada satu Kekuatan tangan manusia Yang bisa menutupnya Dan ternyata betul Pelayanan saya Bukan cuman di Indonesia Tetapi sampai kemana-mana Sampai ke luar negeri Bahkan hari ini Saya ada Di Malaysia ini Sekali lagi Saya sangat memberikan Apresiat Untuk saudara semua Karena saudara Begitu setia Untuk tetap Berpegang Kepada nama Yahweh Saran saya Semakin setia Semakin saling Mengasihi Semakin banyak Memberitakan nama Yahweh Saya yakin Next time Lain waktu Kita akan jumpa kembali Dengan jumlah yang jauh lebih besar Amin Dan akan Tidak ada dua Yang dimenangkan Untuk Bapak Yahweh Saya rasa inilah Yang saya bisa sampaikan Saya juga terima kasih Untuk sambutan Yang begitu Menarik Ya Sekalipun kami cuman berdua Termasuk ini Pak Charles Yang Menyambut kami Bahkan dari bandara Dijemput Saya sangat berterima kasih Begitu juga Untuk jamuan siang Pada siang ini Jamuan makan siang ini Sekali lagi Saya terima kasih banyak Atas sambutan Bapak Ibu Saudara semuanya Bapak Yahweh Memberkati Terima kasih Terima kasih Sebelum kita Sebelum kita Nikmati Jamuan tanggung hari Kita akan menaikkan Sebuah pujian Ini sebenarnya Sebuah pujian yang Sudah lama Dan Setiap Kata-katanya Itu Sungguh Apa Menguatkan Menguatkan Yesua itu Tuhan Dan Juru Selamat Kata-katanya Yesua itu Tuhan Dan Juru Selamat Yesua itu Tuhan Dan Juru Selamat Yesua itu Tuhan Dan Juru Selamat Kini dan selamanya Haleluya Kini dan selamanya Puji Yesua Putra Yahweh Tanda Adoma Raja segala Raja Elohim Abraha Haleluya Elohim Abraha Yesua Yesua melepas Bandaku Dari dosa Yesua melepas Bandaku Dari dosa Yesua melepas Bandaku Dari dosa Kini dan selamanya Haleluya Kini dan selamanya Puji Yesua Puji Yesua Puji Yesua Jawa Bapak Yahweh di dalam nama Yesua Masya, kami berterima kasih atas pertemuan yang indah pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami bersama-sama, baik kami yang dari kota Magelang maupun yang ada di tempat ini. Kami tahu Bapak bahwa Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami, yang terus keluar dari dasar hati kami Bapak, dan siang hari ini Engkau pertemukan kami semua dengan pertemuan yang indah, yang Tuhan sudah berkati. Sekalipun kami mendengar ada hal-hal yang tidak kami inginkan itu terjadi, tetapi Tuhan yang melindungi dan memeliharkan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, apa yang sudah kami dengar dari keluarga besar di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri Bapak yang sudah memberikan kepada kami semua berkat yang melimpah, baik Tuhan kerohanian maupun persaudaraan kami semua Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dan hatimu ada tinggal di tempat ini, karena kami semua adalah umat-umat pilihanmu. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menikmati jamuan siang pada hari ini. Biara Tuhan sendiri yang akan memberkati apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, kami nikmati bersama-sama, karena ini adalah berkat daripadamu. Memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan bagi kami, supaya Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Tuhan juga akan memberkati mereka yang dalam kekurangan, yang tidak bisa makan pada hari ini. Tengok mereka semua Bapak, supaya Engkau juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, kuduskan, sucikan, supaya menjadi layak bagi tubuh kami. Dan menjadikan berkat, menjadikan sehat, dan semua kutuk yang ada di dalam makanan, minuman, kami tolak di dalam nama Adonai Yesua Hamasyah. Dan kami akan sambut berkatmu pada siang hari ini, di dalam nama Adonai Yesua Hamasyah. Amen. Haleluya. Selamat menikmati. 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 Shalom semua. Shalom. Mari kita siap memuji Tuhan kita dengan puji-pujian kita pada malam hari ini. Mari kita menaikan pujian pertama kita yaitu tiap langkahku. Selamat menikmati. 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 Menjadi barang larian Menari lari hadapan Tuhan Dengan segera kekuatanmu Semangatmu yang dahulu kudang Sekarang menjadi nari yang kuliah Sempahlah dia dalam roda kebenaran Sempahlah dia dalam roda kebenaran Ya Raja Tuhan, Yeswala namanya Ya Raja Tuhan, Yeswala namanya Selamanya Katapanku telah kau ubah Menjadi tari-tari yang Katapanku telah kau ubah Menjadi tari-tari yang Menari lari hadapan Tuhan Dengan segera kekuatanmu Semangatku yang dahulu kudang Serang mencari nyanyian kuncian Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Mari kita menyanyi pujian ini Jalan Kebenaran Yeswala satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Jalan Kebenaran Glorih, Haleluya Di dalam namanya ada keselamatan Aku Jalan Kebenaran dan hidup Aku Jalan Kebenaran dan hidup Aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan Di dalam namanya ada keselamatan Aku Jalan Kebenaran dan hidup Jalan Kebenaran dan hidup Jalan Kebenaran dan hidup Jalan Kebenaran dan hidup Dan jalan kehidupan itu yang besok katakan Aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang besok katakan Aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan Di dalam namanya ada keselamatan Di dalam namanya ada keselamatan Keselamatan Kita terus menguji Tuhan Dan menerikan pujian ini Iaitu pengharapanku hanya di swa saja Tuhan Tuhan Hanya Yesus saja yang mati atas Bogota Demilah jembala di waktu yang sungguh Yesus dia harapanku Yesus harapan jiwaku Yesus pelepas dosaku Dia bohong selamat dan kemenanganku Yesus dia harapanku Yesus dia harapanku Dalam penjualan Bebasan dengan kuasa Yesus dia harapanku Yesus dia harapanku Yesus dia harapanku Yesus dia harapanku Yang menyayakan Bagiku disuruh Tempat yang indah dan senang Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Yesus dia harapanku Yesus dia harapanku Dan kita melayakan Pujian ini iaitu Yang berjudul Yang untung ku bersama Yang selada Bersama Dan kita strategic Sekarang Tunggu bahagia Tunggu bahagia Kita자를 memimpin Yesua milikku, jiwaku bergelar, dapat tamai yang sungguh. Di tengah ributra, ombak dunia menyeru, hatiku tak bentar, Kerna Yesua milikku, benar-benar, ya untungku besar. 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 Ya, untuk ku besar Benar, benar Ya, untuk ku besar Kerana ku dapat besok jadi milik besar Kerana ku dapat besok jadi milik besar Jadi kita sampai sini dulu Dipersilakan duduk dan saya kembalikan ke batang komisi Biasanya kita akan masuk di dalam perbacaan firman Tuhan Tetapi ini malam hari ini tidak ada Kita langsung saja ke pendengaran firman Tuhan Dan selanjutnya kita melihat melalui video Tetapi hari ini kita melihat orangnya ada di tengah-tengah kita Secara live Terima kasih Untuk membawa firman Tuhan ke kita malam hari ini Shalom Bapak Ibu Saudara Bapak Yahweh memberkati setelah sekalian Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Namun sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh Karena saya melihat bagaimana jemaat di tempat ini Begitu akrab satu dengan yang lain Saya sungguh terharu Karena Saudara sekalian ada di dalam satu ikatan Tali kasih Hamasyah yang begitu indah Dan saya ingin Saudara bisa tetap mempertahankan Keagrapan, kedekatan satu dengan yang lain Sampai Tuhan Yesua datang untuk yang kedua kali Nah untuk itulah Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama Membaca kitab suci kita Mari kita buka di dalam kitab Lukas Menyanyikan sebuah ujian Itu sebagai satu kesaksian kita Di hadapan Bapak Yahweh Dan di hadapan mempelainya Yang datang melawat kita di tempat ini Dan pujian ini adalah satu kisah kita Yang setelah meninggalkan kehidupan yang lama Boleh saya katakan Waktu kita sesat Waktu kita tersesat di jalan Yang kita tidak tahu ujungnya Tetapi akhirnya kita sudah menemukan kebenarannya Dan kiranya pujian ini juga kita sampaikan Untuk keluarga besar kita di Magelang Jadi saya persilakan Keluarga besar Mengkalyas Berdiri Berdiri untuk menaikkan pujian ini Dan yang mengambil musik silakan Silakan berdiri di depan disini yang membawa anak bisa dikumpulkan disini kita doakan bersama-sama ya kumpulkan dulu disini ya saya akan memberikan sedikit masukkan sudah secara walaupun yang tadi saya sudah sedikit cerita tetapi saya perlu sampaikan lagi bahwa anak-anak itu tidak dibaptis karena firman Tuhan memberitahu bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan namun yang tidak percaya dihukumkan jadi syarat untuk dibaptis adalah percaya sedangkan anak-anak itu belum memiliki kepercayaan iman mereka itu datang dari orang tuanya oleh karena itu kita perlu berdoa untuk anak-anak supaya anak-anak ini menjadi milik Bapak Yahweh tidak ada kekuatan lain yang sanggup untuk menjamah anak-anak ini baik sudah-sudah sekarang mari kita akan sama-sama berdoa maha besar ya Bapak Yahweh Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi Bapak yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah di hadapan kami ya Tuhan ada anak-anak kecil dimana Engkau sangat menghormati menghargai anak-anak kecil bahkan ketika mereka berlari-larian Engkau memanggil mereka dan mereka sangat Engkau kasihi oleh karena itu Bapak malam hari ini saya berdoa untuk anak-anak ini yang mana mereka adalah anak-anak yang masih polos dan mereka butuh untuk diselamatkan oleh karena itu kami berdoa untuk anak-anak ini Tuhan kami berdoa dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesuwa Hamasyah diberkatilah anak-anak ini Tuhan sehingga tidak ada satu kekuatan yang bisa untuk menjamah mereka dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah dan di dalam Ruah Agodes diberkatilah anak-anak ini dengan kasih Bapak yang begitu luar biasa dalam nama Tuhan Yesuwa Hamasyah diberkatilah anak-anak ini dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah dan di dalam Ruah Kudus diberkatilah anak-anak ini Tuhan yang kami jamah satu persatu adalah merupakan jamahan tangan kasih-Mu dan malam ini saya memutuskan kutuk keturunan yang ada atas anak-anak ini dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah aku putuskan kutuk keturunan diberkatilah mereka sehingga apapun anak-anak ini yang akan dikerjakan akan dibuat Engkau menjadi berhasil bahkan saat mereka sekolah Tuhan memberikan kepandaian jauh di atas rata-rata sehingga mereka menjadi anak-anak yang sangat pandai ya Tuhan terima kasih Bapak Yahweh kami serahkan mereka pada malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu dan mulai malam ini mereka menjadi milik Bapak Yahweh sampai selama-lamanya dan kami percaya anak-anak ini Engkau akan jauhkan dari sakit penyakit dijauhkan dari malapetaka dijauhkan pula dari kuasa kegelapan terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin, haleluya silahkan kita kembali kita menaikkan pujian ini dalam bangsa Ibradi inaitamim el-Yahweh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sesuai pun Tuhan dan Tuhan selamat Kini dan selamat Haleluya, kini dan selamat Kujie swaku kayawe Tandara domba Raja segala raja Ilohim Abda'am Haleluya, Ilohim Abda'am Sesuai melepaskan takut dari dosa Sesuai melepaskan takut dari dosa Sesuai melepaskan takut dari dosa Kini dan selamat Haleluya, kini dan selamat Kujie swaku kayawe Tandara domba Raja segala raja Ilohim Abda'am Haleluya, Ilohim Abda'am Ilohim Abda'am Haleluya, Ilohim Abda'am Baiklah, saya kembalikan kepada awak Siapa selamat Silakan Terima kasih Selamat ke bagian Kau selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 selamat menikmati